Halo semua, saya Eviana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membelajarkan materi koordinat kertesius bagian letak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada siswa tunanetra. Alat yang dibutuhkan untuk membelajarkan materi ini ialah geoboard set yang terdiri dari papan, kemudian paku-paku, dan juga karet. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita memposisikan sumbu X dan sumbu Y. Untuk memposisikan sumbu X dan sumbu Y, kita bisa menggunakan karet-karetnya. Yang pertama, saya akan memposisikan sumbu X-nya. Jadi kita lingkarkan karet dengan posisi seperti ini. Nah, kita bisa tempatkan sumbu X berada di tengah papan. Nah, jadi kita posisikan, kita menggunakan dua karet untuk menandai bahwa dua karet ini merupakan sumbu X dan titik-titik yang berada di antara karet merupakan titik-titik yang berada di sumbu, di atas sumbu. Nah, ini sumbu X, sekarang kita akan pasang sumbu Y-nya, sama seperti tadi, kita lingkarkan. Kemudian kita geser, sehingga sumbu Y-nya juga berada di tengah. Kita juga bisa meminta siswa untuk memasang sumbu X dan sumbu Y-nya sendiri, karena relatif mudah untuk dipasang. Nah, sekarang sumbu X dan sumbu Y-nya sudah terpasang. Nah, jika kita sudah menjelaskan apa itu sumbu X dan sumbu Y, kita bisa langsung masuk ke posisi atau letak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama, kita misalkan, kita tentukan sebuah titik, misalnya ada titik A, titik A memiliki koordinat 5,3. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa angka pertama itu merupakan nilai dari X dan angka tiga merupakan nilai dari Y. Nah, kemudian kita arahkan siswa untuk menempatkan atau mencari titiknya. Dimanakah letak titik A dengan koordinat 5,3. Nah, dimulai dari titik pusat, dari titik 0,0. Nah, kemudian karena nilai X-nya merupakan nilai positif, maka bergerak ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai X-nya sudah 5, kemudian kita bergerak kembali nilai Y-nya, ini merupakan nilai Y positif, maka kita bergerak ke arah atas. 1, 2, 3. Kita bergerak sebanyak 3 langkah, sehingga kita dapati bahwa di titik inilah titik A-nya. Seperti itu. Nah, jadi kita sudah memposisikan titik A-nya 5,3. Kemudian kita akan minta siswa untuk menentukan posisi titik A ini terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang langkah pertama, kita akan minta siswa untuk menghitung, menghitung dari titik A ini berapa jarak dari titik A ke sumbu X terlebih dahulu. Dari A ke sumbu X, nah berarti kalau misalnya siswa bisa memastikan titik A-nya dengan tangan kanan, bisa menentukannya, terus kemudian dengan tangan kirinya, siswa bisa mencari di mana letak sumbu X-nya. Ternyata sumbu X dan sumbu Y, ternyata letak sumbu X berada di bawah titik A, sehingga dari titik A kita bergerak ke arah bawah. Nah, bergerak ke arah bawah supaya sampai ke sumbu X bergerak sebanyak 1, 2, 3. Sehingga dari titik A ke sumbu X ini bergerak 3 langkah. Nah, kemudian kita coba cari juga dari titik A menuju ke sumbu Y, ini berapa langkah? Yang pertama, dengan tangan kanan siswa bisa menandai titik A-nya, kemudian dengan tangan kiri siswa bisa mencari di mana letak sumbu X-nya. Nah, dengan tangan kanan siswa bisa mencari letak sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya di sini berarti dipastikan bahwa titik A ini berada di kanannya sumbu Y, atau untuk menuju sumbu Y, siswa harus bergerak ke arah kiri. Jadi dari titik A ke sumbu Y, bergerak ke arah kiri, kemudian siswa bisa menghitungnya. Pastikan untuk bergerak secara lurus ya, jadi sejajar dengan sumbu X bergerak ke arah sumbu Y. Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari titik A kita dapati bahwa menuju sumbu Y itu jaraknya adalah 5 langkah. Jadi kita bisa tuliskan, jarak ke sumbu X, yang pertama tadi kita dapati 3 langkah. Kemudian jarak ke sumbu Y, tadi kita dapati 5 langkah. Nah, jadi inilah letak dari titik A, 5,3, yang arahnya ini. Dari jarak sumbu X, ke sumbu X adalah 3 langkah, dan jarak ke sumbu Y adalah 5 langkah. Nah, setelah kita mendapati bahwa jarak ke sumbu X ini 3 langkah, dan jarak ke sumbu Y itu 5 langkah, di sini juga kita bisa simpulkan bahwa jarak ke sumbu X ini merupakan nilai Y, dan juga jarak ke sumbu Y merupakan nilai dari X-nya. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba ke contoh yang kedua, kita coba dengan titik yang lain. Misalnya kita coba dengan titik B. Misalnya kali ini kita punya titik B-nya ada 3, min 4. Yang pertama kita minta siswa untuk menentukan di mana ya letak titik B. Nah, kemudian kita cari, kita mulai dari titik pusat. Titik pusat, kemudian nilai X-nya 3. Berarti kalau 3 kita bergerak ke kanan. 1, 2, 3. Bergerak ke kanan sebanyak 5 langkah, kita sampai di titik ini. Kemudian nilai Y-nya adalah negatif 4. Sehingga kita bergerak ke arah bawah sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga didapati titik B berada di titik ini. Kemudian setelah kita sudah mengetahui ya titik B berada di sini, kemudian kita juga minta siswa untuk menentukan di mana nih letak titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita awali, kita mencari dari titik B ke sumbu X. Nah, kita minta siswa untuk memegang atau menyentuhkan tangan kanannya ke titik B-nya. Kemudian dengan tangan kiri, siswa mencari di mana letak sumbu X-nya. Nah, sumbu X berada di sini, berarti letak titik B ini berada di bawah sumbu X atau dari titik B menuju sumbu X ini ke arah atas. Nah, berarti kita hitung sekarang berapa jaraknya dari titik B. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita dapati jarak ke sumbu X ada 4 satuan. Nah, kemudian dari titik B kita posisikan tangan kanan siswa di titik B, kemudian dengan tangan kanan mencari di mana letak sumbu Y-nya. Nah, sekarang sumbu Y, jadi sumbu Y berada di sini, sehingga kita dapati bahwa dari titik B menuju ke sumbu Y itu bergerak ke arah kiri. Nah, sehingga dari titik B bergerak ke arah kiri, kita minta siswa untuk bergerak lurus ke kiri, berarti didapati 1, 2, 3. Jaraknya adalah 3 satuan. Jadi, jarak ke sumbu Y sama dengan 3 satuan. Nah, di sini perbedaannya, kalau misalnya tadi nilai A, nilai X di titik A, nilai X dan nilai Y-nya sama-sama positif, namun di sini untuk nilai Y-nya itu bernilai negatif. Jadi, di sini kita bisa minta siswa dari sumbu X kemudian ke sumbu Y itu ke arah bawah, sehingga yang jarak yang 4 satuan ini akan bernilai negatif. Nah, kebalikannya dari sumbu Y untuk bergerak ke arah titik B ini bergerak ke arah kanan, yang berarti nilai X-nya akan bernilai positif, seperti itu. Untuk titik D kita coba di titik min 1, min 5. Nah, kita coba tentukan. Titik D berada di mana? Dari titik pusat. berarti nilai X-nya negatif ke arah kiri 1 langkah, kemudian nilai Y-nya negatif juga berarti ke arah bawah sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sinilah letak titik D. Nah, sama seperti tadi, dari titik D menuju ke sumbu X, jarak ke sumbu X. Nah, dari titik D ke sumbu X, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, jarak ke sumbu X-nya 5 satuan, dan jarak ke sumbu Y. Jarak ke sumbu Y, nah ini terasa dekat sekali ya, karena memang jaraknya lebih dekat dibanding jarak yang lain, titik-titik yang lain. Kali ini kita dapati jaraknya adalah 1, 1 satuan. Nah, dikarenakan dari sumbu X menuju ke titik D, ini ke arah bawah yang berarti nilai Y-nya negatif, dan dari sumbu Y ke titik D, itu ke arah kiri sehingga didapati nilai X-nya negatif. Sehingga untuk titik D ini bernilai negatif 1, negatif 5. Kedua-duanya negatif. Cukup sekian dari saya, terima kasih.